Kalau saya bilang Cokowi kasih buka jalan buat kami krayaan Supaya Malaysia masuk disini beli beras kami disini Ibu gak pengen orang Indonesia aja bu yang tau beras krayaan ini seperti apa Boleh Tapi kalau kami jual sama kita Indonesia Mana ada orang yang seperti orang dari Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Bagaimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala murah bahaya malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys kali ini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram ya Masya Allah Nah disini ada sebuah video dari 7 Adventure ya Ironi di perbatasan negeri Indonesia ku Dan ya saya gak tau juga ini pas selapa ya guys ya Tapi ini requestan daripada teman-teman sekalian Nah disini coba kita baca komentar-komentar terlebih dahulu guys ya Warga krayaan tetap semangat Terima kasih atas 11 bulan kami disana Oh my god Keren Indonesia memang kaya dengan berbagai macam tanaman-tanaman alaminya Betul ya Inilah kemerdekaan tanah air Indonesia Puluhan tahun hidup menderita juga bergantung kepada negara tetangga Malaysia untuk hidup ya Sedih oh pemerintah Indonesia Malaysia Tolong buat MOU untuk menolong warga perbatasan Sedih melihat saudara begini Saya tak faham juga Tapi disini sudah ada macam kesedihan-kesedihan nih guys ya Empat karung beras hanya mendapat dua kage gula Oh iya ke Oh my god Untuk empat bensin motor ya kan Tidak mungkin jika dikatakan pemerintah atau DPR Tidak tahu tentang susahnya kehidupan masyarakat disana Sangat miris Jangan dikasih alasan yang sama Negara besar, penduduknya banyak, tempatnya jauh, pulaunya banyak Tidak ada alasan setiap pemerintah nasional dengan cara apapun harus melaksanakan kewajiban kepada setiap warga negara secara adil dan merata Betul banget sih ya kan Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam Pancasila ya guys ya Saya jadi gak tahu istilahnya Gimana ya perasaan orang-orang disana gitu kan ketika Aduh Tetap tekun dalam doa dan pengharapan suatu saat Apa yang saudara-saudaraku gumuli terkait pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya akan terjawab Doa kami Tuhan memberkatimu Oke Keren sih Kasian lihat nenek 75 tahun masih turun ke sawah Oh kalau di Indonesia masih biasa ya guys ya Karena kalau nenek-nenek itu istilahnya tidak bekerja Dia bakalan sakit-sakitan Itu seperti nenek saya di kampung Tetap aja istilahnya kalau kita suruh untuk tidak bekerja Ya tetap mereka memilih untuk istilahnya beraktifitas Agar supaya badannya itu kuat Nah seperti itu Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Keren dikenal sebagai penghasil beras adan yang merupakan beras organik Dimana varietas padi penghasil beras adan hanya bisa tumbuh di tanah keraian Wow Hal ini membuat mayoritas warga keraian merupakan petani beras Meski waktu panen mereka hanya satu kali dalam setahun Oh my God Saya bertemu ibu Ruth dan sejumlah ibu-ibu lainnya Yang hendak menanam padi di Longrewan Keraian Barat Wanita paruh baya yang gigih dan tangguh ini Hingga kini masih menjadi tulang punggung keluarganya Ya Allah Meski harus berjalan kaki belasan kilometer melewati hutan Untuk menuju pematang sawah Ibu Ruth dan kawan-kawan tak pantang menyerah Keren Ya Allah lewatnya juga disitu ya Jadi setiap harinya sebelum tiba di pematang sawah Ibu-ibu disini harus melewati jembatan yang sangat Jadi disini sangat berbahaya sekali ya guys Jembatan seperti ini ya kan Ini terbuat hanya dari bambu saja Saya berharap pemerintah juga mengambil tindakan penting dalam hal ini ya guys ya Untuk infrastruktur jalan ya Haruslah seperti itu Karena banyak sekali disini mungkin kegiatan-kegiatan warga Ataupun masyarakat yang ada disana itu Ke sawah ataupun ke ladang mereka Dan mereka harus melewati hal-hal demikian ini guys ya Ya Allah sangat-sangat memprihatinkan sekali Dan saya bilang istilahnya ini sangat berbahaya guys Jauh dari kata layak karena ini hanya Ya benar kak layak Beralatkan dua bambu Kita harus sangat berhati-hati ketika melintasi jembatan ini dan perlu sangat menjaga keseimbangan Karena ini saya aja cukup kesulitan Tapi ibu-ibu disini seperti sudah terbiasa melewati jembatan yang sangat berbahaya ini Tiba di sawah dengan alat tanam seadanya Bibit padi yang telah dibawa siap ditancapkan Saat musim tanam Ruth biasa menghabiskan waktu sepanjang hari di tengah teriknya hamparan sawah Ya Allah Ibu sekarang usianya sudah berapa ibu? 75 75 Allahu Akbar Saya kira nggak seperti yang di komentar gitu kan Ternyata ibu ini sudah 75 tahun guys Masih sehat Masya Allah ibu ya Sehat selalu ibu Tapi masih kuat ya guys Alhamdulillah Tapi kalau 75 itu guys Kebanyakan kalau di kampung saya itu sudah nggak bisa Ini ya Udah nggak bisa ngapa-ngapain Paling cuma duduk, rebahan, tidur gitu guys Kenapa ibu masih datang ke sawah menggarap? Kita kan memingat kebutuhan kita Ya Allah ibu Kalau kita tidak ke sawah Kalau orang nggak dual bakan Beras Setiapnya kasih kita makan Nah ibu ini sekalinya menggarap sawah tuh Panennya itu berapa kali ibu biasanya? Dalam setahun Satu tahun Hanya sekali? Dalam setahun Kalau Pak Jokowi sekarang lagi nonton Ibu mau ngomong apa ke Pak Jokowi ibu? Kalau saya bilang Jokowi Kasih buka jalan buat kami krayaan Supaya Malaysia masuk disini Beli beras kami disini Allah Ibu nggak pengen orang Indonesia aja bu Yang tahu beras krayaan ini seperti apa? Boleh Tapi Kalau kami jual sama kita Indonesia Mana ada orang yang Seperti orang dari Malaysia Oh gitu Tuh Masya Allah Miris Meski miliki potensi alam yang melimpah Problem yang dihadapi para petani beras di krayaan Yakni menggantungkan hasil bumi mereka Dari para pembeli Malaysia Di lokasi terpisah Saya mendatangi rumah yang menjadi tempat penggilingan padi Produksi penggilingan padi menjadi beras di rumah milik Sapri Yang terletak di Long Midang, Krayaan Induk ini Juga biasa mendistribusi pasokan beras ke Bakkelalan, Malaysia Nah jadi ini proses penggilingan dari padi menjadi beras Dan satu kali menggiling ini mampu mencakupi 14 kilo di dalam satu ember Perlu lebih dari satu kali juga untuk mengiring padi disini agar beras betul-betul halus Oh begitu Oke Jadi langsung ya guys ya Dari sana setelah di ini langsung dijual ke Malaysia guys Wow Setelahnya Kalau teman-teman gak nge-share ini aku gak tau guys asli Meski pintu utama perbatasan telah ditutup Kami mencoba menelusuri jalur lain Dengan harapan dapat menjual beras Krayaan ke Bakkelalan, Malaysia Di tengah perjalanan kami disambut hujan deras Yang kondisinya tidak dapat diteruskan dan terpaksa harus menepi Betul Ini masih berapa jauh lagi ya bang? Masih agak jauh sih mbak soalnya kita harus keluar lagi nih Cuman ya kayak gini kondisinya di lapangan Kadang kita, masyarakat hujan juga gak bisa aksesnya Masih lebih licin Tergantung cuaca juga ya Iya Saat hujan meredah, kami melanjutkan perjalanan Jarak dari Long Midang ke Bakkelalan hanya berkisar 7 km saja Namun saat tiba di ujung perbatasan, tak disangka Kondisinya juga masih tertutup Jalur yang biasa dipakai kendaraan melintas telah dibatasi oleh pagar Tak sedikit tulisan keluhan warga terpampang di pagar Yang menutupi jalan warga menuju Bakkelalan Ini kalau ditutup ini emang seperti ini atau gimana pak? Ya kemarin-kemarinnya ya buka Sekarang kita gak tau kayak apa ditutup sekarang Maksudnya kita gak bisa lewat sini dong pak? Untuk bawah beras ke sana? Iya, gak bisa lewat juga Sekarang kalau ditutup begini kita Gimana pak? Kita harus ngirim berasnya kemana nih? Ya begitulah Kita ini ya kayak tukar-tukar begitulah Tukar? Iya Tukar sama ke arah Oh barter? Oke disana masih Masih sistem barter ya guys ya Oh gitu pak Dimana itu tukar-tukarnya pak? Ya disinilah Melihat kondisi pintu perbatasan yang sudah secara keseluruhan ditutup menuju Malaysia Sapri dan saudara-saudaranya tak punya pilihan lain Selain menukarkan beras dengan kebutuhan pokok lainnya Hal ini hanya bisa dilakukan di kerayan Yang artinya Sapri kali ini tak mendapat keuntungan berupa uang dari hasil penggilingan berasnya Sampai di warung sembako untuk barter Beras milik Sapri sempat ditolak Karena kondisinya yang sempat terguyur hujan Namun setelah sempat bernego dan meminta belas kasihan dari pemilik warung Hari ini Sapri mendapat dua gula dari hasil tukar empat karung beras Oh my god Empat karung beras Kalau disini tuh harganya sekitar Kalau karungnya gede-gede kayak gitu guys 200 ribu lah Minimal 250 ribu Itu 1 jutaan guys Dan disana cuma dibarter 2 kilo gula guys Ini pemerintah harus mengambil tindakan ini asli Jadi harus memang betul-betul juga adil ya Adil seadil-adilnya untuk rakyat Indonesia Jadi setelah proses negosiasi ternyata beras yang kondisinya basah Itu nilai jualnya turun Gak bisa disimpan sehingga awalnya ibu ini menolak Untuk menukar dengan bahan lainnya Tapi setelah negosiasi akhirnya bapak mendapat dua kantong gula Ya Allah Tolonglah perhatikan kami di kampung-kampung ini di pendalaman Gak ada listrik juga ya Allah Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Allah Akbar Di perbatasan negeri Indonesia Malaysia Kita lihat tadi itu Dan Masih seperti itu juga Saya kurang tahu juga ya guys ya Berkenaan ini agak-agak sensitif Tapi Hal kebenaran adalah Bahwa soalnya dalam Pancasila aja disebutkan ya kan Jadi keadilan Ya semua fasilitas mungkin Ya kan Banyak sekali istilahnya mungkin lebih daripada ini ya kan Lebih istilahnya lebih miris daripada ini Mungkin tidak ada jalannya Mungkin Apalagi tadi kita lihat di akhir itu tidak ada listriknya Ya Allah Akbar La ilaha illallah Allah Akbar Semoga ya Semoga Bapak Presiden Dan semuanya juga Kalangan menteri-menteri Dan juga Istilahnya Ya Yang punya jabatan tinggi yang punya jabatan tinggi ya untuk melihat dan memandang orang-orang seperti ini juga guys ya Karena mereka juga ingin menikmati seperti itu Kenyamanan yang kita nikmati di Jawa Ataupun di negara-negara lain Ya Maksudnya adalah Apa ya Gak ngerti juga sih guys Mau ngomong apa juga Karena kasihan banget gitu Dengan jembatan yang hanya cuma pakai dua bambu gitu kan Dengan jalur yang istilahnya aspal tapi ada yang rusak seperti itu Dan semoga Sekarang sudah membaik Karena ini videonya sudah Agak lama ya Di tahun kemarin Yaitu 2022 Gak ngerti juga sih Mau ngomong apa guys Semoga aja Semoga aja Lebih baik ke depannya ya Dilihat oleh pemerintah Dan dibangun Ya Seperti itu Untuk infrastruktur jalannya Sehingga memudahkan masyarakat Untuk beraktifitas Dan juga Berjualan ya Teman-teman sekalian Allah Oke guys Itu saja video kali ini Terima kasih Tengok video ini guys Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa share Sebanyak-banyaknya Agar video ini Ditonton banyak orang Dan mungkin Salah satu pejabat Ataupun pemerintah Boleh menonton video ini ya kan Dan melihat Bahwasannya Rakyat Indonesia Di sana Itu Sangat-sangat Memerlukan ya Tentang infrastruktur Jalannya Seperti itu guys Dan mungkin Istilahnya Sistemnya juga Diperbarui Sehingga istilahnya Beras yang Empat karung itu Tidak hanya mendapatkan Dua kantong gula Seperti itu Akan tetapi Bisa Selayaknya Seperti halnya di Jawa Seperti itu guys ya Oke terima kasih Sudah tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Bapak Bin Undudiri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax